Intro Di berita ku yang gampang Di sungai jadi dan tenang Di padang sumur dan rata Tiada ku merasa kurang Lindungi dalam maya Diarakan dari musuh Waktu petang Lantakanlah Tiada kembangan Kekananmu Bila datang malam sunyi Engkau membakilmu Tuhan Suaramu Baru Baru Di Dengan kita Aku Dekat Shalom Shalom Pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat Sebelum memulai pelajaran sekolah sahabat Mari kita berdoa Tuhan Allah yang bertata dalam kerjaan surga Terima kasih Bapak atas penyertaanmu sepanjang hari hingga pada saat ini Tuhan disini kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat Biarlah Tuhan hadir agar kami boleh mengerti firmanmu Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Amin Pelajaran sekolah sahabat 25 November 2023 Yang berjudul Misi kepada orang yang berkuasa Bacalah untuk pelajaran pekan ini Dalam Daniel 4 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 Yohanes 3 ayat 1 sampai 12 Yohanes 7 ayat 43 sampai 52 Matius 19 ayat 16 sampai 22 Yohanes 19 ayat 34 sampai 42 Ayat hapalannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terdapat dalam Matius 16 ayat 26 Walaupun ditulis bertahun-tahun yang lalu Kitab suci Kitab suci Firman Allah adalah pernyataan kebenaran Allah bagi dunia kita Dan salah satu diantara banyak kebenaran yang dinyatakannya adalah tentang sifat manusia Dan bahwa apakah di abad ke-7 kerajaan Yahuda atau abad ke-21 di negara Brazil Pada dasarnya semua manusia berada dalam kondisi yang sama Pendosa-pendosa yang membutuhkan kasih karunia ilahi Kondisi ini termasuk orang yang kaya dan berkuasa Orang yang kaya dan berkuasa dalam zaman kitab suci Tidaklah berbeda dengan orang yang kaya dan berkuasa di zaman modern Secara khusus dalam hal pengerjaan kekayaan Ketenaran dan kuasa Dan bahkan walaupun tidak selalu mengorbankan orang-orang yang tidak berdaya Tetapi Allah peduli dengan keselamatan dari orang-orang kaya dan berkuasa Sama seperti dia peduli dengan mereka yang lemah dan berkekurangan Kitab suci menyediakan beberapa contoh yang mencolok dari tokoh-tokoh kitab suci Yang berkuasa atau kaya atau kedua-duanya Dan bagaimana Allah menggunakan mereka Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Sebagai contoh Abraham, Isaac, Ayub, Salomo, dan Yusuf Pekan ini kita akan mencari tahu misi Allah untuk orang kaya dan orang berkuasa Mari kita telusuri bersama di saat kita melihat Bagaimana Allah menjangkau beberapa dari orang-orang ini Dan bagaimana dia juga memanggil dan mempersiapkan anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 Untuk menjadi satu saksi bagi mereka di dunia saat ini Pelajarilah pelajaran pekan ini Untuk persiapan sabat 2 Desember Tuhan memberkati Mari kita berdoa Tuhan Allah yang bertata dalam kerjaan surga Tuhan kami sudah belajar permanmu Biarlah Tuhan apa yang kami dengar Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Amin Terima kasih Tuhan Tapi anak kami syatir Turukah handaku Amin Amin